Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua baiklah di kesempatan kali ini saya akan coba review bagaimana hasilnya ayam-ayam serama saya yang ini saya pakai yang betina muda hanya saja jantannya yang saya pakai ini jantan yang sudah dewasa ya sudah lebih satu tahun kalau boleh dibilang ya hampir-hampir dua tahun seperti seperti apa hasilnya saya akan kasih lihat ke teman-teman semua nanti karena disini ada saya pakai dua betina betina yang usianya sekitar ya enam bulanan nah untuk jantannya saya pakai jantan yang sudah dewasa nah ini seperti apa hasilnya ini jantannya yang saya pakai ini ya jantan yang lucu tapi ini dia mini mini size ya beratnya ya sekitar inilah ini mungkin paling hanya sekitar 500 graman walaupun ini berujur tapi dia mini size makanya saya pakai karena saya ingin mencetak ayam-ayam sama yang ukurannya kecil nah seperti apa hasil dari beding saya ini nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman semua jadi saya akan kasih lihat dulu ya Baiklah kita akan langsung lihat seperti apa hasilnya nah ini ayamnya kecuali ada di sini ya Nah ini ayamnya ada di sini saya akan kasih lihat ke teman-teman semua ya ini ayamnya ada di ini jadi kita akan lihat nah ini ayamnya ada di di dalam sini saya akan kasih lihat ke teman-teman hasilnya seperti apa ini kemarin saya branding di ukurannya ya sekitar sama ya kurang lebihnya dengan apa sangkar-sangkar LP itu ya hai 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 tetapi saya kali ini dulu kiri normal tempatnya agak sempit ya jadi agak susah ini pakai kandang apa adanya ya kiri yang tempatnya agak sempit penyakit harap maklum nah ini ada di sini pakai satu kejangkang untuk buat kita nah yang ini kurang lebih kemarin Oh kalau seingetnya malang kayaknya duluan ini tapi sampai sekarang enggak menetas nah ini ini menetas dan sepertinya ini saya yakin invertil atau tidak menetas karena ini sudah sedangkan yang itu dulu yang ada yang lebih ini ya di sini sudah menetas dua putur nah ini pepinanya masih muda Alhamdulillah ini pertama kali mengeram dan pertama kali nelur nelur dan mengeram awas itu sana eh eh tutup-tutup dan Alhamdulillah jadi kasih masuk dulu ayamnya jangan ada yang keluar Alhamdulillah bisa jadi teman-teman bisa lihat ada dua ekor ya tutup dulu pintunya Alhamdulillah dan ini sebetulnya bagusnya harus dipindah nanti saya akan pindah ke sangkar LD ini sudah sekitar satu minggu ya harus dipindah karena biar bisa dijemur-jemur ya nah ini dan anaknya kalau menurut saya ini ukurannya lumayan sekecil ya karena babonnya atau betinanya juga mini size nah begini jadi ini sudah salah satu bukti ya bahwa untuk kayak muda memang ya ini kan ada beberapa ya jadi bisa saya jadikan contoh memang kemungkinan untuk jadi kalau ayam betina terutamanya muda itu ya boleh dibilang 50-50 atau bahkan boleh dibilang kemungkinan untuk tidak menetas itu jauh lebih besar daripada kemungkinan menetasnya jadi ini termasuk beruntung Alhamdulillah karena memang usia muda memang enggak terlalu bagus untuk jantan pun sama nah ini saya sudah coba praktekkan juga kalau pakai jantan muda lebih muda muda kira-kira bisa jadi enggak nah kalau yang ini yang di atas sepertinya sudah memang tidak jadi harus di ini ya harus dipisahkan dari telurnya biar dia enggak ini enggak istilahnya apa enggak ngeram lagi kasihan sudah lewat masanya kalau dipaksakan ngeram takutnya mengganggu kesehatannya karena ngeram terus-menerus juga enggak bagus ya bisa lihat ini hasilnya sudah ada dua nah terus apa ya sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman hanya saja saya enggak enggak begitu update jadi mungkin kakak Nabil bisa ambil HPnya ya saya pengen menjawab sebagian pertanyaan dari teman-teman soal budidaya misalnya ini ya kalau disini ini banyaknya ada ini ini tema lebih sering saya pakai babuan walaupun ada kemarin sempat anaknya yang menetas karena telurnya nggak sambil dan ternyata kita vertil dan menetas kalau yang ini asli seramah ini masih muda dan ambillah ini telur berdana dan bisa meletas kemarin kalau nggak salah ini telurnya sudah sekitar lima butir nah jadi itu ya telur itu kalau ayam seramah pengalaman saya yang seramah asli kecuali tema ya tema banyak telurnya rata-rata masih di bawah 10 paling 4 8 8 9 9 ya bahkan ini cuma lima kemarin 5 itu aja menetasannya 2 dan saya belum pernah punya ayam seramah misalkan telurnya banyak terus menetas semua karena proses pengeraman pun juga sangat berpengaruh semakin banyak telurnya itu juga semakin istilahnya bedinanya semakin agak susah untuk ngeramin jadi ya ini jadi biasanya lebih bagus ya ditetaskan secukupnya atau dites aja yang sekiranya yang gak vertil ya di ini aja ya nah dan ini yang ini nih telurnya nggak menetas jadi nanti akan saya ini aja apa saya buang telurnya saya ambil dan ini bagusnya diumbar aja seperti ini ya jadi kalau sudah menetas apa mohon maaf nggak bisa menetas atau sudah habis mengeram ya begini aja diumbar nah biar dia ini nah karena ini harus ditutup biar istilahnya apa dia nggak nyari-nyari lagi telurnya namanya sudah fit sudah lewat tiga minggu dan nggak menetas jadi sudah bisa pastikan ini nggak bisa ditetaskan jadi harus diambil saja nah ini nah ini diambil aja gak akan ambil buang telurnya ini nak nah ini apinya taruh situ dulu taruh di atas itu loh nah itu mulia dibuang awas dan sampai pecah nanti takutnya busuk ya telurnya buang ya iya sudah tuh eh gua oke jadi seperti itu ya temen-temen kalau misalkan sudah gak jadi ini ada juga yang saya jodohkan ini sudah nelur kemarin nah ada juga yang telurnya disini nih bapak Nabil kenapa lampunya mati nak nah ini ada telurnya yang ini ya ini kadang saya susah juga bedakan karena ini bedina-bedina banyak yang ngeram jadi ini nah kalau yang disini ada yang sengaja nah ini saya kumpulkan temennya nanti mana yang ngeram nah ini sayangnya saya nggak tandai nah ini ada satu ini telurnya ayam pulang yang saya jodohkan dengan seramah Alhamdulillah sudah telur mudah-mudahan bisa letas nanti ya telurnya bisa sertif di sangkar ini apa ya istilahnya di kandang ini besar ini telurnya kadang ada yang di satu tarangan sampai berapa kecilan lor nah itu kadang-kadang ya kita nggak sempat landain juga ya susahnya disitu memang harus cuman ya enaknya kita repot-repot dan ini ya ayam bisa lebih apa istilahnya lebih sehat lah kalau di tumbar di sangkar yang besar seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baiklah ini saya akan coba ini menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar beding ayam seramai banyak teman-teman yang lampunya kenapa nggak dikasih nyala iyo toh banyak teman-teman yang nanya ya putaran beding ayam seramai ini bisa mencoba jawab satu persatu kalau bisa saya jawab ya pertanyaan dari teman-teman semua ini ada pertanyaan tapi nanya di kota mana masa kalau saya eh mungkin ya temen-temen yang sebagian banyak yang belum tahu ya kalau saya berada di kota timika Papua jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli burung atau ayam seramai di saya ya kalau yang di luar kota mohon maaf kalau seputaran Papua mungkin saya masih bisa kirim tapi kalau untuk keluar Papua mohon maaf sepertinya belum bisa untuk saat ini saya coba ini nah ini ada pertanyaan dari Yosep Tan sudah lama sekali bertanya dua bulan yang lalu Bang serama selam boleh sering diumbar enggak apa bisa berubah jadi pelucur nah jadi gini ya teman-teman ya kalau serama kalau dia memang selam terus sering-sering diumbar berubah jadi pelucur enggak kalau selam tetap nyelam dan pelucur tetap pelucur hanya saja biasanya kalau seram apa yang selam sering diumbar mungkin apa ya istilahnya cuma masalah gaya aja gayanya yang jadi apa enggak sebagus yang kalau di apa istilahnya di apa dikurung terus itu kan pengaruh juga ya istilahnya apa pengaruh di cara berdayanya aja sih kalau untuk apa di istilahnya kalau di apa namanya diumbar terus tiba-tiba berubah jadi pelucur enggak enggak mungkin seramai yang selam gara-gara diumbar terus bisa jadi pelucur enggak terus nah ini nanya harga sih adanya dari sesuatu udah lama sekali tiga bulan yang lalu lokasi mana Mas harga selam judul berapa kalau lokasi saya ada di timika Papua Nah kalau misalkan untuk apa ya harga kalau disini saya tergantung ya kalau yang selam rata-rata sejodoh atau sepasang nih saya jual rata-rata paling tidak tuh 1.500.000 perpasangnya jadi kalau jual harga di bawah itu saya jarang ya kecuali anakkan dan saya sendiri pun jarang menjual ayam seramah yang masih anakan ini mohon maaf kalau misalkan semua komentar enggak bisa saya jawab kadang-kadang memang saya sibuk ya kalau sibuk nyari duit ini hanya sekedar hobi jadi ya mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman yang memang enggak bisa saya jawab Oke karena ini lagi bahas konten yang saya bikin lagi tentang ayam seramah jadi saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ayam ayam seramah saja ya nah ini saya coba ini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mohon maaf karena saya nggak bisa kadang-kadang nggak bisa jawab lewat dengan balasan komentar ya saya akan coba balas di video saya ini nah ini ada yang pertanyaan sudah dua minggu lalu dari Nur atikah kenapa ayam seramah saya kalau ada yang menetas mati Bang nah ini kalau soal itu ya kita jawab secara logika aja ya penyebab ayam seramah mati itu ya agak ini ya ada banyak ya bisa jadi memang karena faktor indukan indukannya yang saya bilang tadi kalau misalkan kurang sehat atau usianya mungkin terlalu apa ya terlalu muda itu berpengaruh juga di anakannya jadi kadang-kadang anakannya jadi ini ya gampang ngerti juga kalau misalkan ini apa usia terlalu muda terutama jantan bedingannya juga keduanya muda maka anakannya pun biasanya itu kadang rawan mati yaitu faktor usia yang usia indukan juga ya ngaruh ya jadi enggak istilahnya anakannya enggak begitu fit atau enggak begitu sehat jika dibandingkan dengan memakai ayam yang istilahnya sudah usia dewasa ya 8 bulan ke atas kalau bisa di atas satu tahun itu lebih bagus lagi nah ini ada juga dari sudah lama sekali ya mohon maaf sudah sebagian saya jawab juga ini maaf nanya baru lagi penyakit pada ayam serama itu apa saja dan obatnya apa terima kasih nah ini kalau penyakit pada ayam serama umumnya hampir sama dengan ayam pada umumnya ya seperti TT lo juga ada dulu saya sempat ada yang kena TT lo dan alhamdulillah ada juga yang sempat bisa saya ubatin dan sembuh terus penyakit-penyakit lain yang sering saya alami yang ini kadang-kadang ini ini faktor ini ya apa faktor terlalu sering dikandang enggak pernah dijemur lumpuh nah ini sudah beberapa kali Alhamdulillah di saya ada juga yang lumpuh nah ini yang sekarang udah sembuh mohon maaf ini saya cari dulu ayamnya dimananya saya cari ini kemarin atau dimananya sudah Alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang sudah telur nah ini teman-teman bisa lihat ini ini kemarin sudah sempat lumpuh itu dan sekarang sudah ini nah ini teman-teman selatnya walaupun belum istilahnya belum sembuh total tapi dia sudah sembuh dan sudah bisa kawin dan ini ayam tema ya bukan asli serama dan saya belum ada anakannya ya mudah-mudahan jadi nanti mudah-mudahan nanti ini telurnya bisa fertil dan bisa satu paskan karena ini ya Nah teman-teman bisa nonton videonya ini dulu nggak bisa jalan sama sekali dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa jalan walaupun belum seperti pada awalnya nah terus penyakit yang sering itu apa ya kayak tt lo atau ND kadang pilih kapal itu kalau saya selama ini obat lebih sering pakai trimezin kalau dosisnya ya mohon maaf kalau untuk dosis biasanya saya pakai setengah kalau untuk ayam dewasa lebih mudah karena cukup satu kali satu hari saja kalau misalkan di ayam-ayam yang kayak ayam bangkok itu kan satu aksur ukurannya untuk ayam berwasa tapi kalau saya biasanya hanya memakai setengahnya ya kalau ayam mana kan biasanya seperempat tidak saya pakai untuk setengah untuk ayam ramai yang diwasa Oh maaf nih karena ini masih suasana tahun baru bunyi petasan mudah-mudahan nggak mengganggu ya oke terus masih ini lagi ya Anda juga kritik-kritik dari teman-teman nah tapi nggak perlu saya bacakan karena ya saya bacakan pertanyaan aja ya dari teman-teman yang masih seputaran ayam seramah saja yang akan saya jawab aku banyak sekali pertanyaan cuman udah bisa semuanya jawab jawab nanti aja gak lagi nanti saja ini banyak pertanyaan cuman ya sebagian pertanyaan tanah suruh jadi nggak nih harus saya pilih-pilih karena banyak sekali pertanyaan nih ada juga yang nanya ini orang mana Bang Oke mungkin sebagian teman-teman belum tahu kalau saya aslinya dari Jawa Timur ya ini saya tinggal di Papua jadi ini semua ada di Papua ya jadi kursi sekarang saya ada di Papua nah saya udah di Papua sudah lama sekali ya sudah lebih 20 tahun huzik dunggu dulu LO pegang lagi cerai sekarang yang pertama yang penting mungkin yangrente jawab hai hai haiTrue mohon maaf ya suaranya mungkin agak ribut karena disini bukan hanya ayam tapi banyak juga burung-burung saya akan coba ini ini ya saya nggak ada persiapan kita banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tapi enggak bisa saya ini dulu enggak bisa saya jawab semuanya karena saya cepat yang ini nah ini ada juga dari teman-teman ini tentang perawatan yang sama anakan ini dari sudah lama sekali ya Om kalau udah umur dua minggu apa harus juga di lampu tergantung kalau misalkan kita pisah dari anakan kita apa istilahnya kita sabih dari anakan ya harus berkasi lampu sampai usia satu dua bulan kalau saya selama ini saya pakai indukan babuan kadang usia dua minggu pun sudah saya sapi dari indukan dan enggak saya kasih lampu tapi segala lagi itu tergantung ya jadi masih ini ya tergantung kalau misalkan pas musim-musim penghujan dingin ya bagusnya dikasih lampu aja nah ini juga umur dua bulan ini kalau dikasih nasi yang sisa dibasahin itu bisa kan ya Om sebetulnya bisa saja hanya saya kurang bagus untuk kesehatan karena kalau makanan basah lebih cepat ini ya lebih rawan terkena penyakit apalagi kalau misalkan basah terus ayamnya itu enggak dimakan semua makanannya dan tersisa berjamur bisa menyebabkan ayam sakit jadi saran saya pakai makanan kering aja for jagung atau atau apa tapi kalau untuk anakan otomatis harus yang jabung pecah atau jagung halus ya nah ini ada juga yang nanya dari Mas Albert Guzali Mas ayam seramah kalau sudah dewasa apa boleh tidak dikasih lampu masih dewasa pun kalau misalkan udah dewasa pun kalau dikasih lampu malah bagus yang penting malam ya jangan siang kalau siang terlalu panas sebetulnya memang rata-rata harusnya dikasih lampu hanya saja mungkin saya saja yang enggak saya kasih lampu ya lainnya juga Om aku punya tiga sekarang sisa satu Om tapi enggak bagus-bagus anaknya kalau udah rata gedean bisa enggak tuh dipisahkan nama indukannya masalahnya ayam saya berturuh lagi dia enggak mau ngeramin telurnya gimana tuh Om nah itu memang harus dipisah bagusnya pelikus dan luar itu terus kalau enggak mau ngeram ya jadi bisa jadi karena faktor dia masih ngasih anakannya bisa juga jadi harus dipisah kalau bisa sebelum menelur karena kalau sudah tiga bulan sudah terlalu tua sudah maksudnya terlalu usia untuk menyapi itu satu bulan aja udah harus disapi itu kalau kita nunggu kelamaan untuk beding enggak enggak pas kalau menurut saya nah ini ada juga pertanyaan dari mdlian putra sampai berapa biji ayam seramah bertelur sudah saya bahas juga sebelumnya dimanakan saja lagi telurnya kalau di saya kalau ayam seramah rata-rata masih dibawah 10 ya jarang ada yang di atas 10 kecuali yang tema jadi kadang-kadang ada juga yang cuma lima atau empat Hai nah ini ada juga Bang ayam seramah saya enggak mau makan sukanya murung di pojokan yang jantan pilat itu ngobatinya gimana biar makannya bisa lap lagi Nah kalau saya biasanya ya seperti yang sudah saya pakai itu saya kasih apa ini istilahnya saya kasih apa ya saya kasih apa tadi obat yang sudah saya sebutkan tadi teh telah terima zin ya Oh iya saya pakai terima zin terus kalau untuk obat bagus juga itu kasih makan itu loh daun pepaya di urap juga itu bisa untuk nambah-nafsu makan juga untuk daya tahan tubuhnya bagus juga lain juga dari tegapati ini sudah lama sekali kalau sudah dewasa dikasih campuran dedak bagus enggak ya dedak bagus cuman dedak itu mengandung apa ya saya lupa ya yang susah dicerna mengandung zat yang sudah dicerna jadi kalau memberi dedak-dedak saja kurang bagus bisa mengganggu kesehatan kalau diperlukan secara terus-menerus harus dicampur dengan makanan lainnya kalau bisa dedaknya bagus di fermentasikan dulu nah itu aman nah ini ada juga mas baru netas apa udah bisa langsung dipisah bisa bahkan ada telur yang baru menetas masih saya kupas dari cangkang itu pun langsung saya pisahkan bisa tapi harus dikasih lampu ini ada juga pertanyaan lho kecil satu paket berapa kakak kok kayak makanan aja satu paket mungkin maksudnya satu pasang ya kalau saya bervariasi harganya tergantung tergantung kualitasnya ya jadi nggak bisa ini ya kalau saya mulai 800 terpasang untuk usia dewasa ya nah ini ada juga dari ini Anies Mokaroma sudah lama sekali bang saya punya indukan jujur tapi punya bloodline selam apa nanti anaknya bisa tidak keluar selam bloodline mungkin garis keturunan ya atau terah ya kalau misalkan dia punya terah nyelam walaupun istilahnya dia bujur tapi indukan bujur tapi punya keturunan nyelam ada kemungkinan masih ada kemungkinan bisa dapat anakan nyelam Oke untuk kali ini cukup sekian video dari saya dan juga tidak sedikit ada tanya-jawab benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan di teman-teman semua ya baik mungkin kondisi kandang yang memang nggak bagus atau apa mohon maaf dan untuk video kali ini cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh